Intro Tiduri wanita lain jadi alasan cerai Larissa Chow Alvin Faiz ungkap fakta sebenarnya Rumah tangga Larissa Chow dan Alvin Faiz Yang di ujung perceraian kembali menjadi sorotan Penyebabnya tudingan Larissa Chow terhadap sang suami meniduri wanita lain Hingga menjadi salah satu alasannya cerai Mendepat tudingan dari Larissa Chow Alvin Faiz pun mengungkap fakta sebenarnya Kabar perceraian Larissa Chow dengan Alvin Faiz Anak almarhum Ustadz Arifin Ilham Sudah membuat publik terkejut Sebab rumah tangga Alvin Faiz Yang sudah dibina bersama Larissa Chow sudah berjalan selama 5 tahun Tentu banyak pihak menyayangkan batara rumah tangga mereka harus berakhir dengan perceraian Seperti kita ketahui Larissa Chow memutuskan untuk menggugat cerai sang suami pada Kamis 20 Mei 2021 Di pengadilan agama Cibidong Jawa Barat Larissa Chow membuat publik penasaran mengenai alasan dirinya menggugat cerai Alvin Faiz Dia pun berusaha bungkam dan tetap mengunggah foto-foto kesariannya dengan putra sematawayangnya yaitu Yusuf Namun seperti takut menanggung beban di pundak Larissa Chow akhirnya Mencorahkan hati perihal kehidupan rumah tangganya dengan Alvin Faiz Kali ini curhatan Larissa Chow soal alasan mau cerai dari Alvin Faiz bocor dan viral Curhatan hati Larissa Chow kini sudah tersebar dalam banyak akun gosip Padahal dari tangkapan layar Instagram Stories itu terlihat Larissa Chow hanya membagikannya dalam close friends di Instagram Pada akun Instagram Story untuk orang-orang terdekatnya Larissa Chow membeberkan segala sikap Alvin yang membuatnya kecewa Hingga melayangkan gugatan cerai di pengadilan agama Cibidong Jawa Barat Bahkan satu di antaranya Alvin dikabarkan pernah berhubungan badan dengan wanita lain Berikut 7 poin alasan Larissa Chow gugat cerai Alvin Faiz Dikutip dari Instastory Larissa yang diunggah ulang akun Instagram Lambetura 1. Selama menikah dia tidak pernah membimbing aku dalam hal agama termasuk mengajari ngaji Padahal janjinya sebelum menikah akan membimbing, mengajak sholat hajud, itu pun gak pernah Tapi di luar aku selalu bilang siap membimbing aku agar dia selalu terlihat baik 2. Tidak pernah mengajari anaknya belajar dalam hal apapun Benar-benar Yusuf gak dapat sosok ayah Ketika anak sakit pun tidak mau ikut mengurus Karena sudah ada aku dan pengasuh Padahal aku gak tidur semalaman jaga anak sakit Pengennya ditemani ayahnya Tapi kalau untuk main PS dia mau 3. Selama menikah aku pernah masuk ke rumah sakit beberapa kali Dan dia tidak mau menemani selama di rumah sakit Hanya mengantar Merasa sendirian padahal ada suami Dan yang menemani aku di rumah sakit selalu asisten 4. Selama menikah dia selalu memprioritaskan hobi dan dunianya Main futsal terlalu sampai malam sering Main PS bisa seharian Nonton bola dibelain sampai subuh bisa Tapi untuk anak tidak bisa Tulis Larissa 5. Ketika aplikasi clubhouse keluar Setiap hari main CH Ngobrol banyak hal Yang tidak penting sampai subuh setiap hari Padahal untuk ukuran seorang pemimpin pesantren seharusnya Gak ada waktu untuk hal-hal seperti itu Lebih baik fokus dengan keluarga dan pesantren Tulis unggahan Larissa Yang keenam Pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di tahun 2019 Yang ketujuh Mengorbankan aku untuk menutupi kesalahannya Tulisnya Pada Instagram Larissa Menyebut bahwa tujuh hal itu Merupakan poin besar Dari alasannya menggugat cerai Poin-poin itu Adalah garis besar Kenapa aku minta berpisah dari pria ini Untuk apa bertahan jika tidak dihargai Dan tidak diprioritaskan Untuk apa dengan pria yang tidak pernah ada Di saat aku butuh Dimana letak sosok suaminya Kasian Yusuf juga Kalau harus tumbuh dengan sosok lelaki seperti ini Lanjut Larissa Pria paling egois Yang aku kenal Tidak mau mengalah Tidak mau kalah Tidak mau salah Tidak mau intropeksi Selalu merasa paling benar Dan sangat kekanak-kanakan Padahal seharusnya pria menjadi Tiga P Pelindung Pembimbing Pemimpin Tapi dia malah menjadi satu P Yaitu penghancur Tulis Larissa Chow Selain suaminya tidak pernah memperdulikan keluarga Larissa juga menyebutkan Bahwa dirinya dan Yusuf anaknya bukanlah prioritas bagi kehidupan Alvin Itu sebabnya Larissa Chow memilih untuk bercerai dari pria yang menurutnya Sangat menyakitinya Dan menjadikan perceraian sebagai sebuah candaan Bahkan sampai di akhir perceraian Yang masih proses Dia sangat menyakiti aku Dengan terus-terusan menjadi perceraian sebagai bahan bercanda Di instastory-nya Sangat tidak bijak Tutup Larissa Melihat adanya alasan perceraian tersebut Hingga bocor di media sosial Alvin Faiz pun bersuara Ia membantah dirinya seperti Yang digambarkan sang istri Seandainya semua orang tahu Kisah sebenarnya Tulis Alvin Faiz dalam instagram story setelah unggahan curhat Larissa Chow viral Dan untuk Larissa Dari hatiku yang paling dalam Aku benar-benar minta maaf atas semua kesalahanku Kamu wanita hebat Terima kasih sudah membentuk aku sampai sekarang ini Ungkapnya You deserve bitter Insya Allah kamu mendapatkan yang lebih baik dari aku Insya Allah Aku percaya Amin Lanjut Alvin Faiz Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.